Intro Menjadi Youtuber Di zaman sekarang ini siapa sih yang gak mau jadi Youtuber? Kamu pasti familiar dengan nama-nama seperti Reddy Tiedika, Majelis Lucu Indonesia, Bahkan Just No Limit Mereka dikenal sebagai Youtuber terkenal di Indonesia kan? Selain mereka, tentu ada banyak banget Youtuber lain di Indonesia Lantas bagaimana cara supaya mereka jadi Youtuber ya? Nah, kita akan bahas satu per satu dan part per part Istilah Youtuber makin populer akhir-akhir ini Gak mengherankan, sebab Youtube termasuk situs terpopuler di Indonesia Menurut data alexa.com, pada Agustus 2017 Youtube termasuk tiga besar situs yang paling sering diakses di Indonesia Lantas, apa sih Youtuber itu? Kalau mengutip dari OxfordDictionaries.com Youtuber adalah seorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di situs berbagi video Youtube Sederhananya, kalau kita ingin menjadi Youtuber Kita perlu memproduksi atau tampil di sebuah video, lalu kita unggah ke Youtube Motivasi setiap orang untuk jadi Youtuber berbeda-beda Barangkali berikut adalah hal-hal yang menjadi salah satu motivasimu Yang pertama, mengekspresikan pandangan Kamu mungkin punya pendapat tentang sesuatu Misal kamu tidak suka dengan sistem sekolah di Indonesia Kamu gak setuju dengan ujian nasional Atau mungkin kamu mau mengomentari isu-isu yang lagi ramai di internet Nah, kamu bisa suarakan opinimu lewat video di Youtube Yang kedua, melakukan hobimu Bisa juga buat melakukan hobi guys Kamu mungkin pernah melihat Youtuber yang isi videonya seputar game Jadi di video itu, dia ngomongin soal game, membahas trik dan tip game, dan lainnya Nah, kalau memang kamu punya hobi tertentu Seperti fotografi misalnya, atau main game, atau main musik, atau apapun itulah Kamu juga bisa jadikan video Youtube sebagai wadah penyaluran hobimu Kamu bisa membicarakan atau melakukan hobimu sambil berkarya lewat Youtube Asik kan? Yang ketiga, berbagi pengetahuan Mungkin kamu ahli dalam suatu hal Misalnya, jago desain Kamu bisa berbagi pengetahuan tentang desain lewat video Jago futsal Kamu bisa berbagi teknik-teknik dan tips permainan futsal lewat video Yang keempat, jadi terkenal Atau mungkin kamu ingin dikenal orang-orang Punya ribuan subscriber dan videomu ditonton oleh belasan, bahkan puluhan ribu orang Bisa loh jadi terkenal melalui Youtube Yang kelima, buat promosi bisnis Kegiatan bikin dan mengunggah video ke Youtube Gak cuma untuk urusan hobi Kalau kamu sudah punya bisnis, kamu juga bisa buat video untuk promosi bisnismu guys Videonya bisa diunggah ke channel Youtubemu Alhasil bisnismu akan makin terkenal Nah, itu dia 5 alasan yang biasanya digunakan orang untuk menjadi seorang Youtuber guys Nah, mungkin dari 5 ini adalah salah satu alasan kamu untuk memulai Youtubemu Jika belum ada alasan yang pasti Tulislah dalam sumber buku Kira-kira apa yang akan kamu buat dalam Youtube Karena kita akan membuat video di Youtube Berdasarkan alasanmu untuk memulai jadi Youtuber Tentukan alasanmu untuk memulai Youtube ya So, see you in the next part Sub indo by broth3rmax